...engkapnya dalam Today's History. 12 Agustus 1902, Mohamad Hatta lahir di Bukit Tinggi Sumatera Utara. Karir politiknya mulai pada 1916 melalui perkumpulan Young Sumatera Nenbon. Pada 1921, Hatta menyelesaikan pendidikan terakhirnya di sekolah tinggi Eindel Schofors Hall di Rotterdam, Belanda. Di sana dia bergabung dengan perkumpulan Indische Vereniging yang akhirnya berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Melalui kepemimpinan DPI, Hatta memperkenalkan nama Indonesia. Hingga akhirnya Indonesia dikenal di kalangan organisasi internasional. Pada 1932, Hatta kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Setelah Soekarno diasingkan ke Eindel Flores, perhatian Belanda tertuju pada organisasi ini. Selanjutnya Belanda membuang tujuh pemimpin partai, termasuk Hatta ke Papua. Pada 1942, setelah Belanda menyerah kepada Jepang, Hatta dari Syahrir dibawa ke Jakarta. Selama masa pendidikan Jepang, Hatta kerap kali meminta pengakuan kemerdekaan Indonesia. Hingga pada Agustus 1945, Hatta menjabat sebagai Wakil Ketua PPKI. 17 Agustus 1945, Soekarno dan Mohamad Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sehari setelah proklamasi, Mohamad Hatta diangkat sebagai Wakil Presiden menampingi Soekarno. Hatta meninggal dunia di Jakarta pada 14 Maret 1980 dalam usia 77 tahun. Ya, saya sebagai orang yang ada berdarah Sumatera Baratnya cukup berbangga karena ternyata asal dari keluarga saya sama seperti Mohamad Hatta. Dari Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi. Ini juga mungkin menjadi salah satu kenapa orang Padang begitu suka memperhatikan keuangan gitu. Apa-apa piti, piti gitu kan. Piti, piti. Inspirasi dengan Bung Hatta ini kan Bung Hatta memang waktu dulu zaman waktu aktivis dia juga sebagai benda arah di Jong Sumateran Bond ini kan. Jadi disitu dia menyadari betapa pentingnya yang namanya keuangan untuk menggerakkan perkumpulan atau organisasi itu. Tapi perkumpulan ini baru bisa berjalan kalau punya kesadaran yang tinggi dari para anggotanya untuk membayar iuran. Jadi tanggung jawab dan disiplin itu yang dia tanamkan kepada para anggotanya untuk bisa menghidupkan organisasi. Sehingga akhirnya dia dikenal sebagai Bapak Kooperasi Indonesia. Keren kan? Keren kan. Makanya kalau pengen jago tentang keuangan, cari-cari lah orang awal lah. Saya orang awal tapi kok gak pinter keuangan ya? Ini manjol di sendiri seperti ini. Kamu yang terinfluensi dengan orang Inggris soalnya. Oh gitu ya, mesti kalau banyak bergaul dengan Adrian saya yakin sih yang terinfluensi juga gitu. Beli kopi, ah gak usah deh beli aja di rumah. Dikin aja di rumah. Gak segitu-gitunya juga, nah sekali. Sekali, tapi kalau yang ini bener-bener gak.